Lungo-lungo yuk kita pergi-pergi let's go Halo guys hari ini aku mau jalan-jalan ke Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu di kawasan Blok M Jakarta Memangnya ada apa saja sih di tempat ini kok kayaknya beberapa waktu lalu di media sosial gaungnya heboh banget ya Mari kita lihat guys aku akan ajak kalian jalan-jalan virtual di tempat ini Kita explore apa saja yang ada di tempat ini Sepertinya di area ini ada beberapa area khusus ya guys Nah ini Children Plaza atau Plaza Anak Ini adalah area untuk anak-anak Di area ini ada tersedia beberapa fasilitas untuk bermain anak-anak kita bisa lihat ya guys Juga ada tersedia permainan panjat tebing ini untuk anak-anak guys Ada permainan apa lagi ya itu Kalian bisa saksikan sendiri ya guys Beginilah suasananya di area anak-anak Ya fasilitas bermain untuk anak hanya ada itu saja ya guys tidak banyak Mungkin suatu saat nanti bisa ditambah lagi ya Yuk kita explore ke area selanjutnya guys Nah di taman ini juga disediakan toilet dan musola Bagus 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 Toiletnya gratis ya guys Toiletnya cukup bersih dan airnya juga jernih dan lancar Soalnya aku tadi sempat kesitu sebentar sebelum bikin video ini Jadi aku sudah tahu guys Kita naik tangan sedikit guys Nah inilah penampakan selengkapnya taman literasi ini yang berbentuk square atau lingkaran Bundar ya guys bentuknya Ada apa saja kan di area ini Tuh ada jackbook Buku murah setiap hari Lah tapi ini kok tutup ya Di sisi kanan aku ini ada namanya ruang komunitas guys Tuh kalian bisa lihat Oh di dalam sana itu ada beberapa rak yang berisi buku-buku Di dalam sana banyak orang sedang duduk sambil baca-baca buku guys Mungkin kalian tidak terlalu jelas ya kelihatannya ya guys Perpustakaan taman literasi Wah ini tempat menarik Apalagi untuk kalian yang punya hobi membaca Kalian bisa berkunjung ke tempat ini guys Buku-bukunya lumayan banyak kok Aku bisa lihat dari luar sini ya guys Tadi bukunya banyak itu dirap Itu adalah pintu keluar dan masuk ke stasiun MRT ya guys Halte atau stasiun MRT blok MBCA Dan bila kalian mau masuk ke taman ini Kalian bisa keluar melalui pintu yang ada di sebelah belakang pintu itu ya guys Tadi pintu keluarnya sudah aku perlihatkan di awal video ini Untuk masuk ke area taman ini lebih dekat lewat pintu keluar yang disana guys Daripada pintu yang ini Pintu yang ini harus berputar jauh agak jauh ya guys Dan di depan sini adalah Jalan Panglima Polim Jakarta Nah begini penampakan dan situasinya di sore hari ini ya guys Nah di taman literasi ini disediakan beberapa area ya guys Ini kita bisa lihat yang tertulis disini Ada pavilion literasi tadi kita sudah lihat Ada taman, ada plaza anak tadi kita sudah kesana Ada plaza bunga Plaza kabaresi Nah ini tuh taman bunga ya guys Kalau taman bunga penampakannya seperti ini Disitu ada tulisannya Plaza bunga Flower plaza Flower plaza Tapi kok sedikit ya bunga bunganya Ruang kaca di depan saya ini adalah galeri Disitu banyak dipajang foto-foto guys Nah inilah yang dinamakan plaza kabaresi guys Disini ada kolam Dan disini bagus ya untuk foto-foto Kalian bisa foto-foto disini Dengan background yang cukup lumayan bagus ya guys Ada beberapa anak muda yang sedang foto-foto guys disini Yuk kita lanjut guys Kita lihat ada apa saja di taman ini yang tersedia Yuk kita jalan lagi guys Kita eksplor ada apa saja yang tersedia di taman ini guys Ada fasilitas apa saja yang tersedia di taman ini guys Coming soon, co-working space Disini ada disediakan co-working space ya guys Tapi sepertinya ini belum Apa namanya Belum seluruhnya selesai ya guys Tapi di dalam sana sudah ada beberapa anak muda tuh guys Bawa laptop mereka Sambil bekerja Sambil ngobrol-ngobrol dengan temannya guys Sambil bisa memandang pemandangan guys Bekerja sambil lihat-lihat pemandangan disini guys Ya ini bagus guys Kita bisa bawa laptop Bisa bawa Handphone kita untuk Bekerja disini guys Bagus-bagus-bagus guys Nah sekarang kita ke atas guys Ada apa di atas ini Kita naik tangga guys Ini kita sedang menuju ke taman atap abubu Atau abubu roof garden Nah beginilah penampakannya guys Abubu roof garden Taman atap abubu Ya dari sini Kita bisa melihat pemandangan ya guys Disekitar sini Kita bisa lihat ke bawah sini Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang ada di bawah ya guys Kita bisa lihat sekeliling Bagaimana suasananya yang ada di bawah Yang ada di taman kabar resi ini guys Yang di bawah situ yang ada Kolam itu guys Disini banyak anak muda ya guys Nongkrong disini Mungkin tadi habis foto-foto juga ya guys Dan kumpul-kumpul juga disini Yuk kita kelilingi Abubu roof garden ini guys Nah itu tadi yang barusan lewat itu Di atas adalah MRT ya guys Ada di atas sana guys Banyak anak-anak muda sedang Duduk-duduk guys Sambil ngobrol-ngobrol Wah asik juga ya guys Kebetulan hari ini tidak panas Disini ada mendung-mendung guys Jadi cuacanya agak sejuk disini Ada yang foto-foto juga disini Ada yang bikin konten juga disini Sebelum taman ini direnovasi Menjadi indah seperti ini ya guys Taman ini juga dahulu Menjadi tempat nongkrong Anak muda Jakarta ya guys Tapi sekarang sudah direnovasi Lebih bagus dan Tersedia beberapa fasilitas Yang dapat digunakan oleh Warga atau masyarakat Yang datang kesini ya guys Dan ini sangat bermanfaat sekali ya guys Tadi kita lihat ada Coworking space Ada tempat foto-foto Terus juga ada Tempat bermain anak Ada juga Dan masih ada beberapa yang lainnya lagi Oke guys sampai disini Explore aku tentang suasana Di Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu Blok M Jakarta Semoga video ini dapat Menginspirasi kalian ya Untuk mau datang ke tempat ini ya guys Karena tempat ini tuh Bagus juga untuk dikunjungi guys Banyak manfaat yang dapat kita Dapatkan di area sini guys Dan jangan lupa untuk support channel ini Dengan like, komen, share Sebanyak-banyaknya ke teman-teman Dan grup media sosial kalian Dan jangan lupa subscribe Oke terima kasih